Jet tempur dan pesawat militer memiliki banyak parasut di dalamnya yang bisa digunakan oleh penumpang dalam keadaan darurat ekstrim. Melompat keluar dari pesawat pada dasarnya adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Mengingat fakta, jika jet komersial mengangkut lebih banyak penumpang secara signifikan setiap hari di seluruh dunia, bukankah masuk akal untuk memiliki parasut untuk semua penumpang di dalam pesawat ini juga? Check this out! KENAPA PESAWAT KOMERSIAL TIDAK MEMILIKI PARASUT UNTUK SEMUA ORANG Jawabannya singkat, ada beberapa alasan termasuk kurangnya pelatihan parasut penumpang, kecepatan pesawat yang tinggi, suhu dingin di ketinggian itu, desain pesawat komersial yang tidak kondusif dan lonjakan biaya, yang membuat parasut di pesawat komersial tidak bisa digunakan. Jika kalian banyak menonton film aksi, kalian mungkin percaya jika terjun payung tidak memerlukan latihan apapun, bahkan akan melakukannya tanpa bantuan apapun. Tetapi, itu salah besar. Terjun payung tidak semudah itu. Setidaknya dalam arti jika siapapun yang belum pernah berlatih bisa melakukannya semudah yang mereka tunjukkan di film. Jenis skydiving yang paling dasar yaitu skydiving tandem, itu juga mengharuskan kalian menjalani setidaknya setengah jam pelatihan dan instruksi dasar. Jenis skydiving paling beresiko, di mana subjek melompat keluar dari pesawat lebih dari 10 ribu kaki di atas tanah, membutuhkan latihan yang tepat selama berjam-jam sebelum melompat. Hal penting untuk diingat tentang skydiving adalah jika hal itu terjadi dalam kondisi yang normal. Karena lompatan sudah direncanakan sebelumnya, penerjun payung tahu betul sebelumnya jika mereka akan melompat keluar dari pesawat yang sedang bergerak. Sebaliknya, penumpang di dalam pesawat tidak akan pernah tahu sebelumnya jika mereka mungkin harus melakukan lompatan dalam beberapa menit ke depan. Intinya, apa yang kalian miliki di pesawat komersial adalah orang-orang yang tidak pernah menggunakan parasut seumur hidup mereka. Tetapi harus memasang perlengkapan secara efektif hanya dalam 1 atau 2 menit dan bersiap untuk melompat. Mereka juga harus melakukan semua ini sambil memakai masker oksigen darurat mereka dan kami bahkan belum memperhitungkan kebingungan dan keributan yang akan terjadi dalam situasi darurat seperti itu. Selain itu, pesawat yang digunakan oleh para skydiver ini biasanya berukuran kecil dan tidak bergerak secepat itu. Sebaliknya, sebagian besar pesawat komersial terbang di sekitar 35 ribu kaki. Ketinggian di mana kalian tidak akan menemukan udara untuk bernafas dan mereka juga terbang lebih cepat. Agar penumpang yang terjun payung dari pesawat komersial yang jatuh tidak pingsan karena hipoksia, mereka membutuhkan tabung oksigen juga. Pesawat yang membawa skydiver individu reguler biasanya berukuran kecil. Jadi, skydiver akan segera menyelesaikannya setelah terjun. Pesawat militer yang besar memiliki pintu besar yang bagus di belakang pesawat. Tempat penerjun payung bisa melompat dan menghindari badan pesawat. Pesawat komersial tidak memiliki badan kecil atau pintu yang besar. Melompat keluar dari pesawat konvensional akan memiliki resiko serius. Menabrak badan pesawat, sayap, atau ekornya. Pesawat komersial tidak hanya terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Mereka juga terbang sangat cepat. Jika seseorang mencoba keluar dari pesawat dengan kecepatan itu, kemungkinan besar akan menderita luka serius atau bahkan luka di leher mereka. Secara umum, jika sebagian besar kecelakaan pesawat yang fatal terjadi selama pendaratan atau lepas landas. Ketika parasut tidak berguna untuk keadaan seperti itu. Parasut terlalu besar untuk muat di kursi kelas ekonomi dan pada umumnya itu juga berat. Secara alami, itu akan memakan ruang yang cukup besar di pesawat yang sudah cukup mahal. Selain itu, perlengkapan terjun payung juga cukup mahal. Yang berarti, tiket pesawat akan meningkat secara signifikan jika parasut diwajibkan di semua penerbangan komersial. Secara keseluruhan, menempatkan parasut di pesawat komersial tidak layak, baik secara praktis maupun ekonomis. Bahkan jika mereka mulai memasang parasut, kemungkinan mereka akan menyelamatkan setiap jiwa selama keadaan darurat sebenarnya hampir tidak ada yang akan selamat. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.